Intro Rencana Revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan tahun 2003 yang digulirkan pemerintah usai pemelu 2019 membuat kaum buruh yang tergabung dalam FPPB Kasbi Bandung Rayam Radang Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung sate Bandung buruh menyatakan penolakan mereka terhadap perencana revisi undang-undang tersebut Menurut mereka, revisi tersebut membuat hilangnya jaminan kepastian kerja yaitu penambahan perpanjangan waktu dalam penjaminan sistem kerja kontrak harian lepas, pemagangan, dan outsourcing Selain itu nilai hak pesangon buruh akan dikurangi karena dikeluhkan Apindo dan Kadin Para pengunjuk rasa pun menuntut pembuatan Undang-Undang Perlindungan Buruh ditinjau kembali agar melindungi yang lemah Mereka mengancam akan ikut aksi mogok nasional di Jakarta pada 16 Agustus mendatang Karena merasa keberatan Apindo itu Bahwa Jakowi hari ini kan dituntut Baik dari Apindo, dari Kadin, dari HIPP Ada sisi pan bahwa bagaimana semua UK Kadin ada perubahan Terutama dalam perubahan Yang hari ini undang-undang tiga pasal Yang hari ini saya sering dengan perubahan Sementara itu menanggapi aksi buruh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Ade Afriandi menyatakan Pihaknya pun belum mengetahui pasal dalam Undang-Undang tersebut yang akan direvisi Pihaknya akan mengumpulkan tuntutan dalam tiap aksi Untuk disampaikan dalam rapat revisi Undang-Undang tersebut Kami dari pemerintah daerah Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perubahan di Jawa Barat Sampai dengan hari ini juga belum pernah menerima draft Daripada revisi rencana Undang-Undang 13 Kami juga berangkat ke Jakarta Sampai dengan di sana ingin mengetahui Sejauh mana draft itu apakah sudah sampai di meja Presiden Republik Indonesia Informasi yang kami dapatkan justru belum ada di meja Presiden dan belum ada di Aksi tersebut dijaga ketat aparat kepolisian Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!